Kami dari tim pro akan memberikan argumentasi mengapa pemerintah perlu membuka kembali akses terhadap website untuk menonton film lokal bersama memberikan mekaniswa perlindungan haki yang lain. Yang pertama adalah masalah akses terhadap bioskop. Untuk biaya dari Indonesia, khususnya bukan kota besar, masih kesulitan untuk memakses bioskop. Dan juga VCD maupun DVD untuk film lokal jumlahnya masih sedikit, sudah ditemui. Masalah yang lain adalah masalah harga. Bisa kita lihat di sini harga VCD, DVD, Blu-ray maupun tiket bioskop itu bukanlah harga yang murah. Tidak semua orang mampu mengerti uang cukup banyak untuk sudah menonton film lokal. Perutupan situs tidak akan menyelesaikan permasalahan. Masyarakat dapat saja mengganti DNS, menggunakan add-ons, atau dengan mengganti proxy. Selain itu, pengolah situs dapat saja mengganti domain. Seperti yang lihat di gambar ini, .com dapat digaji menjadi ageng. Selain itu, sebetulnya situs tersebut bermanfaat untuk promosi film lokal. Masyarakat yang tidak dapat mengakses bioskop dapat menonton film dengan website tersebut. Solusi yang bisa ditawarkan tanpa perlu dilakukannya penutupan situs, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan kerjasama antara pemegang hak atas film dengan situs tersebut. Di mana pendapatan akan didapat melalui advertisement pada situs, serta bisa ditawarkan juga versi berbayar dengan fasilitas lebih. Hal seperti ini kita sudah bisa melihat mekanismenya pada situs-situs luar seperti pada Hulu, Amazon Instant Prime, dan juga Netflix. Di mana film-film yang diputar, hanyalah film sudah selesai diputar di bioskop sehingga kemasukan tidak akan berkurang. Yang kedua adalah disyaratkannya bekerjasama dengan peran penegak hukum, di mana para pemilik situs wajib memberikan informasi dan data terkait bagaimana cara mereka memperoleh film tersebut, serta juga dengan bagaimana informasi terkait industri tersebut, sehingga bisa dicegah lagi di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah dengan meningkatkan kualitas perfilman Indonesia sendiri, sehingga masyarakat lebih mengapresiasi dan rela untuk mengeluarkan uang untuk menikmati film lokal. Kami sebagai tim pro bukannya mendukung pembecahkan, kami tetap mendukung bagaimana hati itu memang perlu dilindungi. Tapi seperti yang tadi tim lawan nyatakan, bahwa perlu dilakukan penanggulangan dan tindakan cepat. Pada kenyataannya saat ini belum mampu ada pemerintah yang bisa menangani hal ini. Dan penutupan jelas tidak akan bisa memecahkan masalah. Pada kenyataannya, berdasarkan yang saya sudah cek, dari 22 situs tersebut, saat ini mayoritas sudah bisa dibuka kembali. Di mana ganul.ca sudah berubah menjadi ganul.ye, ganul.com menjadi ganul.ag, 21 cinema menjadi 22 cinema, bioskop kita menjadi bioskop kita di US, movie 2.com menjadi movie 4K, dan masih banyak lainnya. Pada kenyataannya, ini tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan, karena yang dilakukan hanyalah pemblokiran aksesnya saja, sementara situsnya sendiri tidak ditutup. Jadi situs tersebut tetap ada, dan pemerintah kita hanya membuang-buang uang dan sumber daya, sementara situs tersebut juga masih bisa dibuka oleh masyarakat luas. Karena itu dibandingkan melakukan pekerjaan sia-sia seperti ini, seperti pada solusi yang sudah kami tawarkan, dengan adanya pembukaan kembali dan kerjasama antara pemegang hal kartu film dan situs tersebut, maka hal ini mungkin akan lebih bisa menangani masalah ini. Karena dengan ditawarkannya situs legal yang juga gratis, tentu masyarakat juga akan lebih memilih untuk dapat mengakses film secara legal dan gratis tanpa yang mungkin tidak ada virus, dibandingkan mereka harus pergi mengakses situs-situs tersebut yang memiliki resiko dengan virus-virus dan sebagainya yang macam.